hai oke pada video kali ini saya akan membagikan beberapa teknik grafting untuk tanaman mangga silahkan kalian simak pada video berikutnya silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat tinggalan notifikasi video dari jiwa tadi oke tidak bisa berlama-lama langsung saja sabar sama cekidot potong dulu bagian atau ranting tanaman mangga yang ingin kita lakukan lakukan grafting atau stek jadi kita hilangkan beberapa daun seperti ini kemudian pada bagian bawah dikupas sabar semua jadi kulitnya kita hilangkan dan bagian tengahnya juga kita hilangkan kulitnya kemudian disiapkan bawang bombay dan kap atau botol minuman bekas seperti ini kemudian kita lubangi pada bagian atas tutupnya dan kita beri atau kasih bawang bombay sabar semua pada bagian yang sudah kita lubangi kemudian siapkan eh potol minuman tadi kita isi dengan air dua per tiga kemudian setekan yang tadi yang sudah disi bawang kita masukkan ke dalam kap tersebut kemudian kita tutup dan taruh di tempat yang bisa deduh menggunakan bisa dimungkus menggunakan plastik atau bisa menggunakan ember seperti ini dan hasilnya setelah satu bulan terlihat akarnya sudah keluar sabar semua nah sabar semua itu tadi teknik pertama yang bisa kalian gunakan untuk melakukan stek pada tanaman mangga yang lumayan cukup menjarak untuk memperbanyak tanaman mangga sabar semua nah berikut teknik yang kedua kita bisa menggunakan bahan pisang nah langsung saja kita simak videonya nah untuk yang kedua teman-teman bisa lihat jadi kita siapkan juga ranting tanaman mangga yang ingin kita lakukan stek kemudian juga kita kupas pada bagian bawah yang akan kita kasih potongan pisang agar nanti pertumbuhan atau merangsang pertumbuhannya banyak akar pada bagian bawah dari stekan ini nah seperti ini sudah terlihat teman-teman dipotong semuanya kita potong dan siapkan pisang ya pisang bisa kita gunakan pisang apa saja kemudian bagian yang kita kupas tadi dimasukkan seperti ini kemudian sediakan sediakan betul minuman dan kita ke pecah telurnya dan kita aduk telur itu dengan air nah kemudian kita masukkan stekan tadi ke dalam botol cup yang tadi kita masukkan stekan yang sudah diisi dengan pada bagian bungunya yang diisi dengan pisang kita masukkan ke dalam cup nah setelah itu sahabat semua bisa lakukan penutupan atau siapkan tutup botol yang tadi kita lubangi pada bagian atasnya nah seperti ini bisa lihat teman-teman kita masukkan ke dalam pot dan kita taruh atau beri media tanam kita masukkan media tanamnya sampai memenuhi pot nah seperti ini kemudian kita taruh di tempat yang deduh lalu kita bungkus menggunakan kresek seperti ini tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan nah setelah terlihat sama-sama ini sekitar satu bulan kita buka sungguhnya akan seperti ini jadi tunasnya sudah mulai bermunculan dan terlihat segar bagaimana teman-teman menarik bukan tekniknya simple tapi lumayan menjarak untuk menemukan akar pada tanaman atau stekan mangga ini sudah kita cek apakah bagian dalamnya sudah keluar akar atau belum nah benar kan akarnya banyak sama-sama ini teknik yang cukup gila tapi lumayan berhasil untuk menemukan akar pada tanaman mangga kita lihat akarnya sudah tumbuh banyak dan tunasnya juga masih segar kemudian kita cuci sedikit kita renang dulu dengan air sambil kita menyiapkan media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman mangga ini jadi untuk media tanam bisa teman-teman menggunakan pupuk kompos yang sudah jadi bisa dibeli atau kita bisa mencampur beberapa pupuk kandang yang sudah di sudah lama jangan yang baru kalau yang baru nanti akan mencampur sehingga membuat busuk pada bagian stekan nah seperti ini kita lubangi pada bagian tengahnya kita taruh stekan tadi yang sudah tunggu akar yang lumayan cukup banyak seperti ini tidak masukkan ke dalam pot kita tambahkan beberapa beda tanam sehingga potnya penuh sahabat-sahabat oke kita siram seperti ini setelah semua airnya tersap sahabat semua bisa terlihat ini segar sekali ya nah nanti sekitar 50 hari akan seperti ini ini sudah mulai berbuah teknik yang lumayan cukup menarik sahabat-sahabat bisa kalian gunakan atau kalian coba di rumah akan jadi seperti ini dan ini juga sudah mulai berbunga mantap kan sahabat-sahabat jadi teknik sederhana untuk memperbanyak tanaman mangga bisa kalian gunakan di rumah dan dari stek mangga ini dia akan lebih cepat berbuah ketimbang dari biji sahabat-sahabat nah terlihat buahnya juga sudah besar kita siram menggunakan NPK perangsang bunga lagi agar semakin banyak bermunculan bunganya menarik bukan sahabat semua nah terlihat akan seperti ini nah sahabat semua itu tadi beberapa tip bagaimana cara kita melakukan stek pada tanaman mangga semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video menarik tentang dunia pertanian berikutnya oke sahabat semua sampai jumpa pada video kita selanjutnya jangan lupa salam jiwa dan ini